Pemirsa angka kasus positif COVID-19 masih tinggi. Tenaga medis pun meminta masyarakat untuk tidak rame-rame berkumpul sehingga pengorbanan tenaga medis bisa membuahkan hasil. Kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya belum menunjukkan penurunan. Angka penambahan kasus positif masih tinggi. Belakangan setiap harinya ada lebih dari 4.000 kasus baru. Pertanggal 15 November 2020, kasus positif sudah mencapai 467.000 kasus. Tenaga medis yang sudah bekerja mengedukasi dan menangani pasien positif meminta masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Sehingga pengorbanan tenaga medis yang berbulan-bulan tidak bertemu keluarga membuahkan hasil. Teman-teman saya di luar sana mohon hindari kegiatan berkumpul yang tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakas ini semua punya keluarga dan kita ingin nanti bisa kembali, beraktifitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemi ini. Ini mohon sekali lagi tetap jalankan protokol 3M secara ketat dan kemudian 3M kita lakukan. Juga ingatkan kepada saudara-saudara lain jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan tidak penting berkerumun ataupun menimbulkan keramaian masa di luar sana. Jangan sia-siakan pengorbanan kita tenaga kesehatan di sini dengan seperti yang dibilang tadi, tidak menjauhi kerumunan atau mengadakan acara-acara yang tidak perlu. Itu sangat menyusahkan buat kami semua di sini. Terima kasih. Tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan angka positif COVID-19. Pemerintah sudah membuat aturan untuk meringankan pekerjaan tenaga medis. Namun aturan pemerintah dan pengorbanan tenaga medis akan sia-sia jika masyarakat tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.